selamat datang di channel aku ini adalah video pertama aku jadi di channel aku ini aku bakalan share ke kalian tentang seputar bahasa spanyol gimana cara belajar bahasa spanyol sampai mana sih kemampuan bahasa spanyol aku dan lain sebagainya jadi mari kita mulai jadi untuk di video pertama ini aku bakalan ngebahas tentang top 10 perasa dalam bahasa spanyol yang biasa digunakan sehari-hari mari kita mulai yang pertama adalah hola, halo hola yang berarti halo ini kita bisa menggunakannya untuk mengatakan kepada siapa saja kepada teman kamu ke keluarga, hola atau ke siapa saja yang kedua yang kedua adalah adios adios yang berarti goodbye ini kita juga sama seperti hola kita bisa mengatakannya kepada siapa saja tapi aku merasa kalau untuk adios ini kayak yang kita gak akan ketemu lagi gitu loh untuk waktu yang lama jadi kita bisa mengganti untuk mengatakan adios dengan mengatakan nos vemos atau hasta mañana see you tomorrow oke yang selanjutnya nomor 3 yaitu buenos dias buenos dias yang berarti selamat pagi buenos dias buenos dias buenos dias yang kedua selanjutnya yang selanjutnya adalah buenos tardes buenos tardes yang berarti selamat siang ini kita bisa mengatakannya mulai dari pukul 12 siang sampai sampai sakitan malam sih juga bisa lalu selanjutnya adalah buenos noche buenos noche yang berarti selamat malam good night ini kita biasanya mengatakan buenos noche itu pada saat kita akan pergi tidur jadi buenos noche yang selanjutnya adalah si si yang berarti yes atau iya dalam bahasa Spanyol jadi kita bisa mengatakan yes yes contohnya memain denganku oh si si oke lalu selanjutnya adalah no no dalam bahasa Spanyol yang berarti tidak sama dengan bahasa Inggris no artinya tidak di dalam bahasa Spanyol pun sama no artinya tidak oke teman-teman yang selanjutnya ada hasta mañana hasta mañana yang berarti sampai jumpa besa pada si teman kau jadi kita bisa mengatakan ini ke teman kita kalau misalnya kita habis bareng sama mereka terus kita mau pamit kita bisa mengatakan hasta mañana yang selanjutnya ada gracias gracias yang berarti terima kasih ini kita bisa mengatakan juga kepada siapapun yang telah membantu kita misalnya ada yang menjem yang kita buku lalu kita kembalikan kita bilang gracias oke selanjutnya ada for favor for favor yang berarti please mohon tolong for favor ini kita bisa mengatakannya saat kita membutuhkan pertolongan for favor for favor seperti begitu selanjutnya ada denada denada yang berarti sama-sama atau your love heart kita bisa mengatakan saat orang lain mengatakan berarti gracias kita bisa mengatakan dengan denada menjawabnya dengan denada seperti bagian teman-teman oke teman-teman jadi itu tadi 10 perasa dalam bahasa Spanyol yang biasa kita gunakan sehari-hari terima kasih bagi yang telah menonton video aku jika kalian suka jangan lupa like, comment, and share video aku dan jangan lupa juga subscribe di channel aku for favor subscribe by the channel terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video-video selanjutnya